Deuta Noah generasi pertama Ini unitnya ada di bintang mobil di MGK Kemayoran Lantai 3 ya Jadi Noah generasi pertama ini belum masuk resmi lewat APM Jadi ini barangnya importer umum Dia masuk resmi lewat APM baru di generasi kedua Itu pun namanya bukan Noah Dia namanya diganti jadi Nevoa Headlamp, kristal multi reflektor Di bawahnya fog lamp, juga kristal multi reflektor Ini unit tahun 2004 Dijual harga 110, untuk pajaknya dia 2,8 Emblem ini ya, huruf N Noah, jadi bukan pake emblem Toyota Mesinnya 2000 cc, 4 silinder Tenaganya 154 hp Ini modul ABS-nya Untuk ruang mesin dia sudah dicat ya Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdamnya Untuk pelek Dia pake ring 15 inci dengan profil band 205-65R15 Bandnya Michelin Desain juga sudah di spion Serta diatasnya dual sunroof ini Cuma kayak Alphard, sunroof yang depan dia tilt aja belum Yang bisa sliding electric Handle model tarik, suarna body Otomatis terkunci Kuncinya kayak gini nih Ini kunci, ada satu lagi kunci yang bisa buat buka Power sliding door-nya yang sebelah kiri Jadi yang elektrik baru sebelah kiri Kayak Nissan Serena C24 Highway Star Untuk door trim Kulit ya Dengan real stitching, motifnya perforated Canggihnya Noh dari generasi pertama Dia power window-nya sudah all auto Lengkap dengan window lock dan power door lock Door handle-nya disini Plastik dasar Di bawah ada speaker Dan yang unik di bawah speaker sini ada laci nih Disini nih Nah ini ada laci lagi Dan ada door pocket Ini yang transmisi Matic Di sisi ini dia ada tuas pembuka tanky Cup mesin Ada laci penyimpanan lagi Dilapis bahan sejenis dulu dulu ya Spion sudah electric mirror dengan electric retract Ada headlamp leveling Ada tempat koin Ada fog lamp depan Dan ada Power sliding door yang sisi kiri Satu sisi aja Sini juga ada laci Ngingetin jaris bawah sih Akumulasinya banyak Untuk bahan dashboard Masih hard plastic tapi Sekarang coba kita start up Kondisi pintu terbuka Odometernya sudah digital ya Rp155.000 Nah ini Disini nih odotrip-nya Trip A Trip B Tapi belum ada MID ya Speed 2-nya juga dia layout-nya yang di tengah Untuk setir dia Polos Tapi sudah ada safety airbag disini Empat palang Dan untuk pengaturan setir dia Stilt Tapi belum teleskopik ya Yang di kanan sini dia ada untuk Headlamp Karena tadi saklar fog lampnya terpisah Ini tambahan sensor parkir ya Indikatornya Di kiri sini ada wiper Yang bisa diatur interval waktunya Intermittentnya Head unit sudah diganti monitor Ada aksen boot panel ya Tengah sini Sini juga bahkan laci lagi AC sudah Auto climate ya ini Ini knob Tapi dia digital nih Ada derajat suhu Pengaturan resmuran juga lengkap Sampai ke kaca depan Untuk front divulger Unik ya modelnya kayak gini Pencet-pencetannya Ini juga speed fan-nya Ada sensor outside temperature Dan disini ada Rear divulger Nah ini untuk on-off AC belakang Di bawahnya sini dia ada cup holder Dua buah kiri kanan Ada Asbak Ada backlightnya juga bahkan di dalamnya Ada Power outlet Dan disini ada laci penyimpanan juga Yang di tengah ini dia wall draw cabin ya Jadi Lebar nih Bisa ke belakang Bahkan disini ada tray lagi ya Unik sih Jok depan juga sini sudah armrest Sisi driver dan sisi penumpang depan Seatbelt disini dengan high adjuster Hand grip disini model fix Nah ini Dia sunroof depan Bisa dibuka tapi tilt aja Selain dari pelafon Nah ini Sun visor sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Nampelnya masih yang model magnet ya Ada lampu baca Ini ingatin kepunyaan kejang Innova Gomerasi pertama nih Sekaligus tempat kacamata di tengah Spion tengah ada Unique View Dan sun visor sisi driver disini juga Ada card holder tapi belum ada vanity mirror nya Ini airbag untuk sisi penumpang depan Untuk bahan dashboard tapi masih ada plastik ya Disini ada laci standar Belum bisa ke opening Dan dibawahnya lagi ada tempat penyimpanan terbuka Dan bahkan ini yang tadi 2 level loh Ini selakan-lakan bukan laci Tapi ini bisa dibuka Laci lagi Jadi akomodasinya benar-benar maksimal Sekarang kita lihat ke belakang Ini dari outside temperatur Nah disini display outside temperatur nya Untuk pengaturan kursi driver Dia manual lengkap dengan e-adjuster Dan tadi karena kayak serena Jadi yang sliding door ini sistem akom ya Nah itu dia ngeraput sendiri Tapi belum elektrik Yang elektrik yang Sisi kiri Di baris kedua Dia ada seatback pocket Di belakang kursi driver Dan disini ada hand grip juga ya Di pilar B Di tengah ini Kursi nya bisa dijadiin meja Dengan 2 buah cup holder Dan akses ke belakangnya ini Yang model dilipat ke atas nih Jadi bisa wall through cabin Dan kalau lagi gak wall through cabin Ini bisa jadi kursi Bisa buat 3 penumpang Ini yang kanan ini yang power sliding door Yang bisa dimatiin tadi dari sisi driver Hand grip di belakang sini fix AC Sampai penumpang baris ketiga ya Dia di tiap row ada Ada lampu baja juga disini Dan sunroof yang elektrik yang sini Yang tengah Kalau yang depan dia masih manual Nah ini yang besar Di tengah ini yang elektrik Cuma mesti start up mesin ya Kalau lagi gak nyala Mesin ini gak bisa Ini layout dari dashboardnya Sekarang kita coba ke baris ketiganya Nah ini Mesti dilipat dulu Jadi wall through cabin Dan di baris ketiga juga bisa Mau 3 penumpang nih Lipatan 50-50 Lipatan juga di belakang nih Ini model ke atas ya Disini ada speaker Dengan top holder 2 buah Akomodasi di sisi kiri Ship belt tentunya sampai baris ketiga Masih kelihatan lonjolannya ya Hand grip disini Walaupun fix ini lucunya Platformnya kayak ada cukungannya Jadi kayak ngumpet Disini ada PC AC untuk penumpang baris ketiga Dan ada lampu baca Untuk baris ketiga yang sangat besar ini Nah ini nih Ini penampakan joknya ketika terlipat Disisi kanan juga sama ada speaker Dan ada Dua buah cup holder Serta lanjut penyimpanan Ini dia model print glass antena ya Jadi antenanya tuh Nyatu sama kaca Gak ada tonjolan antena lagi di luar Untuk Roof monitor ini tambahan ya Dari height unitnya juga dia Tambahan aftermarket Dan tadi untuk nutup force riding door elektrik Sisi kiri Ini ya Mobile-nya Untuk one-off-nya juga Yang ini yang vakum aja Di bawah sini dia Belakangnya masih rem tromol Dan ini desain stop remnya Untuknya dia kepotong garis body Dia disini sewarna body Tipenya X Dan emblem Noah-nya di tengah Noah generasi pertama Di bawah sensor parkir dua titik tambahannya Ada reflektor Model bullet juga Di atas sini ada rear wiper Rear divogger Dan untuk buka bagasi Disini ini model XL Dan posisi belakang tadi bisa dilipat 50-50 pelipatan ke atas Disisi kiri ada Lampu bagasi ya Ini bisa dimati Nyalain terpisah nih Disini juga ada tempat penyimpanan toolkit nih Dongkrak di baliknya Ini bagasinya ketika Kursi belakang Posisi tegak Dan untuk pelipatan 50-50 ya Habis itu dia ada Tuasnya nih di bawah Untuk diangkat Tapi dilipat dulu ke depan Nah itu Baru yang Di bawah ini ya Cuma mesti dua tangan Lumayan berat Ngangkatnya Ini desain dari belakangnya Untuk sisi door trim Nah itu Dia di door trim Nggak full plastik ya Dia ada Bahan kulitnya juga Di door trim Dengan real stitching Di bawahnya ada cup holder Dan ada door pocket Ini tadi power window-nya Yang all auto Dan untuk AC belakang Speed fan-nya bisa diatur dari sini Dengan 4 level speed fan-nya Ini posisi kursinya Ketika terlipat Nilai out desk bornya Dari sisi penumpang depan Oke Sekian video saya mengenai Toyota Noah Generasi pertama Terima kasih sudah menonton Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan